Halo semua, masih bersama dengan saya disini Ridwan Gibran. Di video kali ini, saya akan memberi tahu kepada kalian sebuah cara untuk menghilangkan watermark yang terdapat di dalam video. Dan dalam pembahasannya, saya akan menggunakan dua tools AI yang menurut saya kemampuannya dalam menghilangkan watermark dapat dikatakan cukup baik. Jadi, kita akan sama-sama melihat bagaimana kira-kira hasil dari kedua tools AI ini dalam menghilangkan watermark yang ada di dalam video. Sebelum masuk ke dalam inti pembahasannya, barangkali kalian berkenan untuk mendukung channel YouTube ini agar bisa berkembang dengan cara like videonya dan subscribe channel YouTube ini. Tools AI pertama yang akan saya coba adalah Runway. Mungkin beberapa di antara kalian sudah mengenal AI yang satu ini. Runway adalah website yang di dalamnya memiliki banyak sekali tools AI canggih yang dapat kalian gunakan. Dan kita akan memanfaatkan salah satu tools yang ada di dalamnya untuk menghilangkan watermark di dalam sebuah video. Untuk memulainya, silakan kalian masuk ke dalam menu All Tools. Kemudian, silakan kalian pilih In Painting. Lalu, silakan kalian upload video yang terdapat watermark di dalamnya. Setelah itu, silakan kalian drag and drop videonya ke dalam area ini. Dan terakhir, silakan lakukan proses brush atau menyeleksi bagian watermarknya. Untuk mengatur ukuran brushnya, silakan kalian atur pada bagian ini. Dan untuk melakukan proses seleksinya, silakan kalian tekan dan tahan mouse left. Jika proses seleksinya sudah selesai, lepaskan mouse left. Dan secara otomatis, watermarknya akan dihilangkan. Selanjutnya, saya akan menyimpan hasilnya terlebih dahulu. Untuk nantinya, saya tampilkan hasilnya untuk dibandingkan di akhir video ini. Selanjutnya, saya akan menggunakan tools AI yang kedua, bernama media.io. Sama seperti runway, website ini juga memiliki banyak sekali tools AI yang dapat kalian gunakan. Untuk memulai proses menghilangkan watermark yang ada di dalam video, silakan kalian masuk ke dalam menu tools. Dan silakan kalian pilih object remover. Kemudian, silakan kalian tekan remove object now. Setelah itu, kalian upload videonya. Dan silakan kalian lakukan brush pada bagian area watermarknya. Untuk mengatur ukuran brushnya, silakan kalian atur di bagian brush size. Jika area sudah selesai diseleksi, silakan kalian tekan remove object now. Dan tunggu saja prosesnya sampai selesai. Oke, prosesnya disini sudah selesai. Saya akan melakukan proses download hasil akhirnya terlebih dahulu. Baik runway, ataupun media.io, keduanya sama-sama memiliki alur proses yang bisa dibilang cukup mudah dan juga sederhana. Nah sekarang, saya akan menunjukkan kepada kalian hasil akhir proses penghapusan watermark yang ada di dalam video. Baik itu menggunakan runway, ataupun juga menggunakan media.io. Dari hasil keduanya, jika kalian lihat sepintas mungkin tidak terlihat perbedaannya. Keduanya sama-sama menghasilkan kualitas penghapusan watermark yang cukup baik. Namun, jika kalian melihatnya secara teliti dan detail, hasil dari media.io tampak kurang mulus. Sebab masih terlihat bagian area brush dari watermarknya. Sebaliknya, hasil dari runway terlihat nampak sedikit lebih baik dan mulus. Nah, dari hasil akhir yang sudah kalian lihat, bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian pilih salah satu di antaranya. Itu akan menjadi referensi yang tepat buat kalian jika membutuhkan tools untuk menghapus watermark yang ada di dalam video. Baik runway, ataupun media.io, keduanya memiliki tools AI yang bisa kalian gunakan secara gratis dan tentu saja dengan limit yang terbatas. Media.io memiliki limit untuk pengguna gratis yang hanya bisa melakukan 1 kali proses remove object pada video. Sedangkan untuk runway, memiliki limit untuk pengguna gratis hanya bisa melakukan sekitar 3 kali proses in painting pada video. Baik, mungkin cukup sekian saja video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini dapat memberikan manfaat buat kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada perkataan atau penjelasan yang mungkin kurang tepat di dalam video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya bersama dengan saya, Ridwan Gibran.